Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani Semoga para subscriber dan para penonton CISP TV Selalu diberikan kesehatan Kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Dan semoga aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh kawan-kawan Dapat menjadi ladang pahala dan dapat menjadi ladang rezeki Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang ilmu bantu hukum acara pidana Tetapi sebelum masuk pada pembahasan Bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa like share and comment Agar channel SPTV bisa terus berkembang Dan terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua Ilmu bantu hukum acara pidana Yaitu ada enam Yang pertama itu ilmu logika Yang kedua ilmu psikologi Yang ketiga kriminalistik Yang keempat psikiatri Pes atau psikiater Yang kelima kriminologi Yang keenam ilmu hukum pidana Yang pertama yaitu ilmu logika Ilmu logika berpikir dengan akal budi Yang seharusnya berdasarkan atas hubungan beberapa fakta Dalam usaha mencari dan menemukan kebenaran yang material Ilmu logika ini bisa selalu digunakan Atau digunakan ketika proses penyidikan oleh pihak kepolisian Dapat juga diterapkan ketika dalam proses persidangan Dalam menemukan kebenaran yang material Dalam menemukan kebenaran Yang kedua yaitu ilmu psikologi Ilmu pengetahuan tentang jiwa seseorang Diperlukan karena terutama di dalam proses pemeriksaan Seseorang yang tersangkut dalam proses hukum acara pidana Sedikit banyak merasakan adanya tekanan-tekanan Secara psikologi Bagi orang yang tidak tahan akan tekanan-tekanan tersebut Akhirnya menerangkan sesuatu yang sifatnya pengakuan Pengakuan belum tentu sesuai dengan kenyataan Oleh karena itu mereka harus dianggap sebagai seorang yang sedang dalam kesusahan Atau disebut sebagai the man in trouble Ilmu bantu yang ketiga yaitu ilmu kriminalistik Ilmu yang bertujuan menggunakan peristiwa pidana yang terjadi Antara lain dari sidik jari Yang pertama sidik jari Doctiloscopy Yang kedua tentang senjata balistik Yang ketiga tentang racun Toksikologi Kedokteran kehakiman atau forensik Ilmu bantu yang keempat yaitu psikiater Ilmu yang khusus menangani jiwa seseorang yang mempunyai kelainan Atau penyakit jiwa Diperlukan sehubungan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ilmu bantu yang kelima yaitu kriminologi Ilmu tentang kejahatan Dapat memberikan bantuannya dalam usaha mencari modus operandi Atau cara-cara melakukan perbuatan pidananya Atau melakukan tindak pidana Dengan diketahui modus operandi Didapat diketahui pula sebab dan akibat Dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka Ilmu bantu yang keenam yaitu ilmu hukum pidana Sebagai dasar dari pelaksanaan hukum acara pidana Selain itu tujuan hukum acara pidana Yaitu mencari dan menemukan suatu kebenaran Yang kedua mendapatkan keputusan hakim Yang ketiga eksekusi putusan hakim Yang keempat menjamin dan melindungi Dua kepentingan hukum Individu dan masyarakat Asas yang digunakan proses persidangan pidana Yaitu yang pertama asas terbuka untuk umum Yang kedua asas kelangsungan Yang ketiga asas oral debat atau dui cakap Selain itu hukum acara pidana bersifat publik Reh telis Atau penyelesaian perkara pidana Tidak tergantung kepada individu Namun diserahkan kepada negara Dengan alat perlengkapannya Dalam mencari dan menemukan kebenaran material Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan sebelum hukum Jangan mengganti hukuman